Intro Halo, jumpa lagi bersama saya disini Norman Kamaru Halo sobat semua Di video ini gue mau nanya sesuatu ke bokap gue Karena kemarin gue nemu buku di lemari bokap gue Dan gue masih penasaran banget dengan buku itu Yuk, biar lebih jelas gue tanya langsung Ke bokap gue Seat Kebetulan bokap gue lagi duduk nyantai disini Kita nyantai langsung aja yuk Bokap gue Oke Pak Ya Ntar Taruh kamera dulu ya pak Jadi kemarin kita dapat buku Dapat buku Dalam hari pati papa Dalam hari pati papa itu ada buku warna merah Cuman Kita belum terlalu mengerti ada baca itu buku juga sih Maksudnya dalam buku itu apa itu pak? Di dalam buku itu menjelaskan masalah Sholat lima waktu itu Memayang Ya kan Di dalam buku itu dijelaskan Sebelum lahir anak manusia Sholat lima waktu itu sudah ada Oh begitu ya Oh begitu ya Sholat lima waktu itu lah Bagaimana Tampung Sholat lima waktu itu Bapak bilang anak Saya bilang Di dalam Al-Qur'an itu Tentu ayatnya begini Aku ciptakan manusia itu Dari setitik air Di dalam air yang setitik itu Terdapat lima macam air Pengasian Allah Itulah Sama yang lima waktu Berarti ada dijelaskan dalam buku itu Samuan Iya Oh baru-baru Baru kemudian Disampung dengan ayatnya lagi Sepanggal itu ada Tapi Yang bahasa Ya Karena saya tidak tahu begitu Bahwa mahir bahasa Arab Di situ Dijelaskan lagi Ayat itu Ayat itu diperintahkan oleh Allah Masuklah engkau di antara Suruh Bidantara Yang berdiamlah engkau di sana Itu air Sesudah itu Empat puluh hari kemudian Turun lagi firman Aku jadikan manusia Dari segumpal darah Dalam Al-Qur'an itu Empat puluh hari kemudian lagi Turun firman Aku jadikan manusia Dari segumpal daging Tentu tulang-tentu tulang-tulang Empat puluh hari kemudian Daging ini membungkus tulang-tulang Jadi Tembayang ini Lima waktunya Ibu hukus pak terbung Jadi tembayang terbung hukus pak Jadi tidak bisa meninggalkan Sembayang Karena sembayang itu Berat kata hukumannya Kita melakukan Sembayang yang baik Semuanya jadi baik Tapi kita melaksanakan Sembayang yang tidak berduruh Ya Akibatnya akan Terbawa kepada Yang lainannya Nah gitu Lalu Disitu dijelaskan Tembayang ini mawaktunya Pengesan tembayang ini mawaktunya Setelah Rasul Isra Mi'ra Lalu tembayang ini mawaktunya Cakannya sampai Semoga gitu Oke oke Lalu Kemudian daripada itu Guys Kayaknya kumpulan yang asik guys Apa Di dalam Al-Quran itu kan Terdapat Ayat-ayat uti yang Terdiri dari Tiga puluh juz Ya Al-Quran itu Oke Umul kitab Al-Quran itu Ada Al-Fatih Apa Apa Gak masuk bahasa Bagaimana pak Ya Al-Quran itu Umul kitab itu Al-Fatih Umul kitab Al-Fatih Al-Fatih Ini Al-Fatih itu Terdapat Lima huruf pak Apa itu Al-Blam Ha Mimbal Oh Ya Alhamdulillah 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 Jadi siapa yang membaca Al-Fatih Fadilahnya Fadilahnya pak Fadilahnya Sambang ingin mengunjakan waktu Lima tak lima Lima waktu Fadilahnya Oh Fadilahnya Ini Jangan cuma bapak Karena bapak Membaca Al-Fatih Lalu Tidak sembah Tidak boleh Oh Kira-i Sebut Al-Fatih Udah Udah lima waktu Ternyata enggak Harus sholat Harus sholat guys Ya karena itu harus sholat Harus sholat ya Berat Semuanya Di akhirat pak Yang mula-mula Pertama yang di usap itu sholat Kata para ustad Siap Siap Jadi hati-hati pak Sebagai umat musuh itu harus Harus Karena kan gitu Lima waktu Lima waktu itu pak Itu wajib ya Karena lima waktu itu tadi Tiba-tiba bilang Ada di buku itu juga kan Lima waktu itu emang udah dari 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 apa pak tadi Dari titik air tadi Titik air tadi itu Oh Oke Oke guys Ya ya Hanya di ujian penjelasan Seikit aja penjelasan Tidak Jadi kita harus Sebagai itu orang musuh itu harus Pak Sombayang pak Merah sekali hukumannya pak Itu yang dihisap duluan Setelah kita meninggal pak Oh my gosh Oke guys Jadi gue harus banyak belajar nih Kayaknya gue dapat buku baru nih Buat gue baca-baca lagi tentang sholat aman nih kayaknya ya Oke Sampai disitu Cuma disitu doang Jadi harus banyak baca ini ya Disini lebih lengkap lagi Di buku ini Oke guys Jadi itu perbincangan Gue sama bokap gue Karena gue penasaran dengan Isi buku ini Jadi gue tanya langsung aja ke bokap gue Biar gue lebih Ngerti lagi Dan pas gue baca lagi Bisa lebih jelas lagi tentang bacaan ini Oke Bapak Ada pesan-pesan buat Teman-teman saya di Channel saya Oh bagi umat islam pak Kita umat islam itu diwajibkan pak Amalkan Sombayang itu pak Itu Karena bapak meningkatkan Sombayang pak Aduh Ilam Sombayang itu kan Mencegah Hal-hal yang Tidak baik Hal-hal yang cipa-cipa buruk nih Cepat Karena kita berdoa Kepada Allah Oke Mohon petunji Allah Amin warahmat Oke Siap Oke guys Terima kasih Bye bye Thank you Terima kasih udah nonton video Kami jangan lupa Subscribe Karena subscribe itu gratis Oke Biar saya lebih Tambah semangat lagi Buat video Oke Jangan lupa komen Atau beri Apa kek Komentar buat lagi Saya Kembangkan lagi video saya Oke bye 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 bye